Pemilihan bra ini ada sport bra, ada juga bra tanpa kawan, ada bra berkawat. Nah ini sebenarnya berbahaya nggak sih dok dengan pengguna atau seberapa parahnya atau kan sebagai pemicu juga kah bra dengan kawat, dengan bra sport bra ini? Dan berbusa, ada busanya. Ada tambahannya loh. Pertanyaan khas ya. Saya nggak ngerti kalau itu dok. Silahkan dokter. Ya jadi tadi yang saya kemukakan di awal bahwa tahun 2014 itu sudah ada penelitiannya. Karena isu ini berkembang makin hebat, mulai dari no bra day dan segala macam dihubung-hubungkan dengan pemakaian bra yang beginilah, beginilah ya. Jadi itu makanya saya bilang di Cancer Research itu yang di Seattle, mereka lakukan penelitian dari berbagai aspek. Mulai dari yang kawat beranya, mulai dari yang sport bra dan yang talinya tipis, yang dia tebal. Karena teorinya kan digatakan oleh si dua antropolog itu bahwa ini karena aliran limfatik yang harusnya payudara itu dapat darah segar, karena ngumpul nggak bisa kembali, ketekan dia, darah baliknya nggak kembali. Karena darah balik nggak kembali, darah kotor banyak di payudara. Jadi itu katanya dasar teorinya. Tapi ternyata dibuktikan di penelitian yang di Seattle itu bahwa ternyata tidak ada hubungannya pemakaian bra, apakah mau yang kawat, mau yang sport, gitu. Jadi itu sebenarnya balik lagi cuma kenyamanan, kenyamanan sih pemakaian aja ya, tapi tidak berpengaruh untuk kalau mereka dengan menggunakan bra itu akan terkenal. Jadi kanker payudara gitu misalnya. Enggak ya. Perlu penelitian yang lebih jauh. Oke, baik. Oke, saya kembali ke Bu Maya. Bu Maya, ternyata ini kanker payudara bisa menyerang laki-laki juga ya? Saya jadi khawatir nih Bu. Ini kampanye juga dilakukan nggak Bu Nika laki-laki Bu? Jadi pada misalnya penyuluhan itu ke sekolah gitu, itu perempuan dan laki-laki ikut belajar merabah diri sendiri. Dan kami agak surprise juga bahwa mereka entusias. Berarti itu kesadaran mereka sudah mulai meningkat. Jadi kalau misalnya, tapi memang jarang ya, yang kita tahu mungkin 1% ya, mungkin dokter akan lebih tahu mengenai data tersebut. Tapi itu, jadi kalau kita mengadakan penyuluhan atau talk show, seminar dan sebagainya, itu terbuka untuk umum masyarakat dan juga dari institusi pendidikan. Saya akan ke dokter lagi nanti, tapi saya ingin nanya Bu, kalau misalnya untuk deteksi dini itu, seluruh rumah sakit, alat-alatnya itu sudah baik kah? Sudah ada tersedia? Dan kemudian orang-orang mungkin mikirnya, ah mahal ah gitu. Kalau deteksi dini itu di rumah sakit kanker dharmais, itu lengkap ya dok ya? Ada departmennya. Berarti belum sampai semua rumah sakit di Indonesia kah sudah menyediakan alat-alat yang komplit atau seperti apa sih sebenarnya dok? Ya jadi, mungkin orang terbiasa dengan yang namanya paket pemeriksaan kesehatan lengkap gitu ya. Oh kolesterol dan segala macemnya. Nah tapi sebenarnya orang awam itu buta, ini saya kalau kepengen tahu saya ini kanker atau enggak, atau berbakat kanker apa enggak, enggak ada itu kan ya. Nah jadi kalau kita di dharmais ada namanya instalasi deteksi dini, di sana ada namanya paket lengkap untuk pemeriksaan kanker deteksi dini untuk laki-laki, ada untuk perempuan. Jadi empat terbesar ada. Nah kadang-kadang beberapa pemeriksaan kesehatan itu atau beberapa rumah sakit sangat mengandalkan yang namanya tumor marker. Padahal tumor marker itu tidak bisa dipakai untuk diagnostik gitu. Jadi kadang-kadang, oh ya tumor marker saya bagus, tidak semua tumor marker bisa dijadikan sebagai tanda awal. Hanya beberapa tumor marker yang bisa dijadikan tanda awal, misalnya PSA pada prostat, kalau dia tinggi oke something wrong sama prostatnya gitu kan. Tapi pada payudara, oh dia rendah atau dia tinggi belum tentu gitu kan. Jadi enggak bisa gitu nah, seringkali ini yang dijual. Jadi sebenarnya bahwa untuk payudara tetap sampai saat ini untuk deteksi dininya adalah mamografi dan USG alatnya. Oke, tapi kalau untuk laki-laki tanda tanda sama dengan perempuan dok? Sama, sama tetap benjolan. Jadi gini, justru kanker payudara pada laki-laki itu jauh lebih ganas, jauh lebih cepat menyebar. Kenapa? Karena dinding dadanya tipis. Artinya tidak ada lemak, langsung dia terkena ke dinding dada, ke otot. Berbeda dengan perempuan, kalau dia letaknya di permukaan untuk ke otot untuk nempel lebih lama. Nah, kalau di laki-laki, pemeriksaannya sama sebenarnya deteksi dininya. Periksa bahwa kalau kita lihat ada orang dengan yang gemuk, itu payudaranya pada tumbuh. Iya kan? Banyak orang yang gemuk, banyak orang yang alkoholik, itu payudaranya tumbuh. Tapi bahwa payudaranya tumbuh itu tidak berhubungan dengan bahwa kalau kamu payudaranya tumbuh, membesar, kamu pasti akan jadi kanker. Tidak ada hubungannya. Karena lemak aja kali itu ya? Ya, jadi bahwa tetap tandanya penjolan. Bahwa ada yang kaget, kok payudara saya makin nambah umur, makin gemuk, makin besar nih. Wah, jadi kanker payudara tidak ada hubungannya. Jadi orang yang tidak membesar juga bisa jadi kanker payudara laki-laki. Nah, berarti kan ini kalau kita lihat selain genetik, kalau pria, pria mungkin kita lihat apakah karena faktor dari genetik atau seperti apa. Atau mungkin lebih kanker payudara ini disebabkan karena apa selain dengan faktor genetik juga? Jadi yang paling besar, faktor genetik itu kira-kira hanya 2,5 sampai 10 persen paling tinggi. Oke. Sebenarnya boleh dibilang faktor internal yang diduga. Faktor internal yang diduga ini adalah hormonal. Jadi hormon estrogen diduga sebagai pencetusnya. Nah, yang jadi masalah hormon estrogen itu pabriknya ada di setiap wanita. Apa? Avarium, indung telur. Baik. Jadi setiap kali, tiap bulan wanita akan tinggi hormon estrogennya. Tiap bulan dia tinggi, karena dia tinggi, kelenjar payudara akan berkembang, membesar, berisi cairan. Nanti begitu dia selesai mens, turun. Kering lagi dia. Terus begitu, membesar, mengecil, membesar, mengecil, itu paparan hormon estrogen di sana. Nah, satu kali terjadi mutasi, terjadi perubahan oleh karena inisiasi yang berulang salah, terjadilah dia, kanker payudara. Itu diduga pencetusnya. Oke. Jadi hubungannya ke hormonal. Apalagi misalnya, hubungan dengan hormonal ini dikaitkan dengan konsumsi lemak yang berlebihan. Ya. Oke. Ya, kenapa? Karena lemak itu bisa dirubah jadi estrogen. Oke. Itu makanya, kalau nggak percaya, lihatlah orang yang gemuk tadi saya bilang, para pesumo itu payudaranya pada tumbuh, karena lemaknya banyak. Oke. Jadi karena lemaknya banyak, payudaranya tumbuh. Dan itu menyebabkan salah satu penyebab dari kanker payudara ini juga pola konsumsi makan kita yang salah seperti itu. Iya, jadi kalau pola konsumsi yang paling dihubungkan adalah sebenarnya lemak dan alkohol. Yang betul-betul ada garis benang hitam putih, bahwa yang berhubungan rat kaitannya dengan kanker payudara dua itu, alkohol dan konsumsi lemak yang berlebihan. Oke. Terutama. Oke, baik. Ini kita tadi ngebahas tentang hormonal ya. Ternyata ini wanita juga agak khawatir karena salah satu juga terkait dengan KB. Salah pasal KB ini bisa-bisa jadi, ini dikatakan bahwa wanita yang memakai KB hormonal juga bisa beresiko lebih tinggi. Itu kenapa, payudara? Benarkah? Demikian kita akan membahas ya usai jeda pariwara.